Intro Pengusaha Cilegon tunjuk Husein Saidan pimpin forum komunikasi pengusaha Cilegon yang dideklarasikan di Aula Kominfo Pemkot Cilegon, Rabu 7 Agustus 2019. Dalam deklarasi itu, wadah komunikasi pengusaha kota Cilegon tersebut memberikan mandat kepada Husein Saidan yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua FKPC. Saya motivasi terus, walaupun dengan mandat-mandat keras. Tapi kalau tidak ada bangsa, tidak mungkin lahir. Rekan-rekan juga aja lemot itu. Sikit-sikit juga digerukkan. Aja lemot, aja lemot. Tadi juga agak lemot sedikit, saya agak marah-marah. Ya, terima kasih selama sore. Jadi, alhamdulillah apa yang disampaikan. Saya mengatakan bahwa FKPC sudah terkenal. FKPC adalah bagian daripada wadah kota organisasi dari kalangan pengusaha yang ada di kota Cilegon. Kota Cilegon yang ada di kota Cilegon yang ada di kota Cilegon yang ada di kota Cilegon. Banyak teman-teman, akhirnya curhat kepada saya. Jadi curhat-curhat itu kita tampung dari suatu bagian pertemuan yang sangat besar saat itu didukung oleh beberapa pengusaha. Mereka ada ratusan pengusaha. Akhirnya terbentuklah tim sembilan. Setelah terbentuk tim sembilan itu, terjadi suatu keputusan bahwa Dinyatakan saya terbit jadi ketua di forum pengusaha Cilegon. Kewalui aklamasi dari tim sembilan yang sudah ditutup melalui pengusaha-pengusaha di kota Cilegon. Yang anggota yang ada di dalam forum pengusaha Cilegon, ya tentunya memang para kelangan pengusaha dari mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Dan sudah terdaftar sekarang hampir 400, mungkin kurang lebih 380 yang sudah terdaftar di forum komunikasi pengusaha Cilegon. Tentunya kami juga melakukan hubungan baik dengan pemerintah daerah, dan mitraan melalui kehadir, dan dengan organisasi profesi yang lainnya. Dengan tujuan bagaimana kita bersama-sama dalam kota Cilegon, supaya meraih suatu pekerjaan untuk kepentingan pemerintah kota Cilegon dalam mendorongan PAD. Harapan kami selaku pengusaha yang sekarang sudah tergabung dalam komunikasi pemusaha Cilegon, yang pertama meminta kepada pemerintah kota Cilegon untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung bagaimana supaya pengusaha-pengusaha Cilegon ini tidak terkabiri. Itu yang pertama. Bisa menempat satu kejadian di tempatnya sendiri dan tidak menjadi budak yang di daerah sendiri. Supaya apa? Supaya kesenangan sosial tidak terjadi. Hal-hal yang menganggut miskomunikasi tidak terjadi lagi. Kenaikan PAD demi masyarakat menuju para ekonomian yang lebih baik. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kami dan pemimpinan masyarakat yang berlaku. Apa namanya? Bermatabat kuat dan mandiri dari pusat terlaksa. Terima kasih. Terima kasih.